Prinsiplah, dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri anda membutuhkan anda, tunjukkan kebutuhan kita seribu kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban, kita harus seribu kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penawang. Tapi kapan dibalik, kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan menunjukkan kebutuhan, saya seribu kali tidak butuh sama dia. Untuk apa anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang, kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri, karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa. Sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga yang paling pertama ini saya ucapkan. Saya bukan menyuruh anda menjadi keras. Bukan. Tapi saya mengajak anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan, kita butuh. Tidak dibutuhkan, ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan. Ahlan wa sahalam, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal. Berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya, kekurangan ekonomi, mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apain? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang. Pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhawat, yang jadi istri, ikhwah, yang jadi suami. Harus tahu, pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita, ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita sanya kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri. Pada saat lagi tipis, lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apa ini? Kalau saya, saya tidak naungin. Kalau saya, saya tidak naungin. Kamu mau sama dia silahkan. Alhamdulillah silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik. Atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya. Sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi. Silahkan pilih keluarga kamu. Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban. Oh nanti kalau bisa saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau tidak sama dia. Ya mati benar nanti. Gila kalau tidak nikah sama dia. Gila kalau. Siapa ini? Kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin. Dia menghormatin. Dia dihina tinggalkan. Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri. Tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya. Istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya. Dia hanya sekedar minta kerja. Garis bawahi kalimat ini ya. Dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga. Ahlan wasahlan. Jempol. Tidak masalah. Bagus itu. Sampai suaminya mapan. Itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri punya hubungan sama laki-laki lain. Na'udzubillah min zarik. Mana khirah. Mana kecumburuan positif yang telah Allah perihara dalam diri kita. Tidak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang. Ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak. Tapi yang jelas. Sahabat ini sampai kaget masuk ke rumahnya. Temukanlah laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW lalu berkata ya Rasulullah. Saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya. Saya harus buat apa nih. Apa yang terjadi? Subhanallah. Saat. Radiyallahan sahabat Nabi mulia. Menghenuskan pedang mengatakannya Rasulullah. Kalau terjadi pada rumah tangga saya. Saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum. Kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini. Bukan maksudnya dia menghukum secara individu. Maksudnya dia. Saya ingin terapkan hukumnya Allah. Dirajam. Dibunuh. Karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan. Kemuliaan agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.